Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai Presiden Mandataris, tidak sebagai Presiden Perdana Menteri, tidak sebagai Presiden Panglima Tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung dina rakyat Indonesia. Terkenal dengan julukan Agreed Lover yang disematkan oleh para pengagumnya di luar negeri membuat nama Soekarno moncer di atatan sejarah sebagai pemimpin yang doyan pada wanita. Telak saja, gara-gara perilakunya itu Soekarno bahkan sampai mendapat kecaman yang luar biasa dari rakyatnya sendiri. Salah satu yang cukup heboh yang bikin segenap organisasi wanita sampai turun ke jalan memprotes tindakan Soekarno adalah keputusannya nikah siri dengan Hartini yang membuat Fatmawati Sang Fierce Lady Hengkang dari Istana Negara. Ganas juga ya bung kita yang satu ini. Nah, terkait kebiasaan Soekarno yang selalu tergiur sama wanita cantik, ada satu peristiwa yang penting kalau dipilih. Sebab ini bisa menjadi asal mula petualangan Soekarno menjadi seorang garangan. Ini dimulai saat ia baru berusia 14 tahun. Kala itu Soekarno masih tinggal di Surabaya dan bersekolah di Sekolah Dasar Eropa atau ELS. Di sekolah itu Soekarno begitu kagum dan teriler-iler sama kecantikan para noni Belanda. Sebagai catatan, kaum pribumi yang bersekolah di sekolah milik pemerintah Hindia Belanda hanyalah mereka yang memiliki status sosial tersendiri. Tidak bisa sembarang pribumi. Kebetulan ayah Soekarno bekerja sebagai pegawai pemerintah sehingga memungkinkan bagi Soekarno untuk sekolah di tempat itu. Ada salah seorang murid di ELS bernama Rika Milhoysen. Entah kenapa Soekarno begitu tertarik sama cewek Londo ini. Ia pun berusaha keras bagaimana caranya agar si noni ini jatuh ke dalam pelukannya. Memangnya seberapa cantik sih si Rika Milhoysen ini? Ia berhubung selera Bung Karno ini cukup tinggi. Sudah bisa kita pastikan ya kalau Rika ini memang cantik. Maka mulailah Soekarno remaja mengeluarkan kemampuannya merayu. Memacari cewek Londo sebenarnya punya tantangan tersendiri bagi Soekarno. Ia sadar bahwa situasi dan kondisi saat itu sangat sulit bagi seorang pribumi mendapatkan cewek Belanda. Terlebih para mener-mener itu amat rasis terhadap pribumi semacam Soekarno ini. Jika Anda masih ingat dengan sebuah kalimat bernada rasis tingkat dewa yang kesohor yang berbunyi pribumi dan anjing dilarang masuk itu memang benar adanya. Fakta. Makanya Soekarno begitu terobsesi. Jika ia berhasil mengencani salah satu cewek Londo itu artinya ia telah berhasil mengangkangi otak kompeni yang rasis itu. Dalam pengakuannya kepada Cindy Adams penulis autobiografinya saking cintanya sama si Rika ini Soekarno sampai rela-relain dirinya membawakan buku-buku milik Rika. Tidak gitu saja. Ia bahkan memboncengi Rika dengan sepeda bututnya. Gendeng. Buji namat ya. Bong Karno ini. Namun perjuangannya itu rupanya membawa hasil. Rika berhasil ia dapat dan untuk pertama kalinya dalam hidup Soekarno berciuman dengan Rika Melhoysen. Ciuman pertama Soekarno itu terus berbekas. Ia ketagihan. Hasratnya membeludak. Jiwa garangannya pun perlahan-lahan muncul. Setelah hubungannya dengan Rika Kandas, Soekarno pun mulai berpetualang membidik Noni-Noni Londo. Ciuman itu telah membuat Soekarno begitu terobsesi memacari anak para kompeni berikutnya. Pengalaman Bung Karno ini sangat bermanfaat untuk pria-pria dimana saja berada. Terutama yang jomblo. Jangan belum apa-apa galau. Belum apa-apa bikin story. Belum apa-apa merasa orang paling tersakiti di muka bumi ini. Berusaha dulu dong. Terima kasih telah menonton.